Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memberikan tutorial cara export dari mapsource ke DWG atau ke AutoCAD nah disini saya sudah buka mapsourcenya saya open dulu contoh datanya nah ini dia ini data hasil dari Garmin atau Batimetry teman-teman juga bisa menggunakan data hasil dari GPS hasil tracking bisa juga nah jika sudah datanya sudah di open pastikan yang kita ambil dari trackpoint ada juga waypoint karena disini saya waypointnya kosong saya gunakan trackpoint yang ada ya nah jika sudah langsung aja ke file kemudian ke save as nah saya simpan di desktop misalnya namanya contoh kemudian untuk tipenya tipe extensionnya kita pilih yang DXF nah kemudian save aja langsung ya pastikan kita menggunakan koordinat UTM ininya biarkan aja default kemudian oke langsung nah jika sudah kita buka auto tokennya saya pakai yang 2007 aja disini auto tokennya sudah terbuka kita lihat tadi nah ini dia panggungnya ya contoh berformat DXF kita langsung aja ke file kemudian open kita ke desktop nah ini dia yang contoh pastikan ininya kita searchingnya yang DXF ya nah kemudian open aja langsung zoom extension nah ini dia kita prosesnya sudah selesai untuk transfernya ya oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati